PSS Leban rekrut pemain jempolan Liga Brazil. Terus tampil apik, pemain persih bersyukur tanpa euforia. Bali United kembali ke colongan di menit akhir, Tekel peringatkan anek asuhnya. Kesempatan terbuka lebar, persih bisa tambah kuota pemain asing di piala AFG. PSS Leban rekrut pemain jempolan Liga Brazil. PSS Leban kembali berilis pemain ayar untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Dia adalah Kevin Gomez yang berposisi sebagai back. Pemain berusia 24 tahun itu diperkenalkan lewat media sosial klub pada Jumat 20 Januari malam. Resmi berseragam PSS Leban, Kevin Gomez mengaku sangat senang dan bersyukur. Dia pun membeberkan alasan merapat ke klub kebanggaan Slemania dan Brigette Gervaset itu. Luar biasa senang bisa bergabung di klub yang punya sejarah panjang. Saya kesini juga dapat panggilan dari agen yang tentu saya sampai akhirnya bisa bergabung di klub ini. Saya sangat diterima dengan baik oleh teman-teman pemain, pelatih. Ada beberapa pemain yang sudah saya kenal, sudah pernah bermain bersama, dan pemain yang sudah saya tahu juga. Jadi ya perasaannya luar biasa. Ujar ex-pemain Liga Brazil tersebut Perekrutan Kevin Gomez itu menjadi angin segar bagi klub berjulukan Super Elang Jawa tersebut, sekaligus memperkaya opsi lini belakang PSS Leban. Meski begitu, Kevin Gomez menegaskan siap bersaing secara sehat dengan para pemain lain. Kevin Gomez cukup yakin proses adaptasi bersama tim barunya bisa berjalan dengan lancar, tak ada kendala. Ada beberapa pemain di PSS Leban yang sudah dikenalkan. Pemain yang sudah kenal dan sudah pernah setim sama saya, mereka pasti sangat membantu saya. Namun, sebagai pemain profesional, saya harus bisa beradaptasi secepatnya dimanapun saya berada. Jadi menurut saya, kemanapun saya pindah harus bisa beradaptasi dengan pelatih dan pemain. Sambungnya Terus tampil apik, pemain persi bersyukur tanpa euforia. Kemenangan tibis 0-1 persi Badung atus Madura United sangat disyukuri oleh seluruh awak tim, tak terkecuali Hen Hen Herdiana. Kemenangan ini cukup untuk membawa persi Badung beraksa ke posisi 3 klasmen sementara Liga 1 musim ini dengan raihan 36 poin, hasil dari 18 pertandingan. Hen Hen Herdiana mengatakan kemenangan tersebut tak terlepas dari kerja keras seluruh awak tim. Pada laga tersebut, David Da Silva menjadi penentu kemenangan setelah mencetakou pada berit ke-77. Yang pertama, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah. Allah memberikan kita kemudahan. Apa yang kita inginkan, Allah kasihi kebergaan. Ujar Hen Hen Herdiana Meski meraih 3 poin sekaligus memanaskan persaingan papan atas klasmen, para pemain persi menolak untuk euforia. Hen Hen menjelaskan persi baru melewati jalan pertama di putaran kedua Liga 1 musim ini. Persib masih harus melewati banyak tantangan pada kompetisi musim ini, di mana selanjutnya akan menjamu burda ACI pada KBES 26 Januari 2023. Ini jalan pertama di putaran kedua. Perjalanan ini tentu yang masih sangat panjang. Saya dan kawan-kawan tidak ingin euforia dengan kemenangan ini. Kedepan kami harus lebih baik lagi dari pertandingan sekarang. Ujar Hen Hen Herdiana Bali United kembali ke colongan di menit akhir. Teko peringatkan anak asunya. Bali United dua kali beruntun harus kehilangan poin berkat gol di menit akhir. Kejadian pertama yakni saat Bali United menghadapi Persija Jakarta. Pertandingan tersebut terlaksana pada minggu 15 Januari. Kala itu Bali United sempat unggul 2-1. Namun Persija Jakarta sukses mencetak dua gol pada tambahan waktu babak kedua. Squad Serdaru Tridaru pun ke Bali harus menelan kekalahan 2-3 dari bacaan kemayoran. Hal yang sama ke Bali terulang pada pekan selanjutnya. Tepatnya yakni saat menghadapi PSM Makassar. Bermain di Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta pada Jumat 20 Januari. Bali United berhasil unggul 2-0 dari PSM Makassar ketika pertandingan berjalan 56 menit. Akan tetapi di akhir pertandingan Ilyas Paso Yavik dan kawan-kawan terpaksa berbagi poin dengan PSM Makassar. Tim pesutan berdarah Tavaro sanggup menyamakan kedudukan berkat Golgen Sonabu dan Yuran Fernandes. Seusai pertandingan Stefano Cugura pun memberi peringatan untuk anak asunya. Pelatih yang sering disapat Teko itu mengingatkan agar pemain lebih fokus di penghujung laga. Harus lebih fokus lagi dan konsentrasi lagi di menit akhir agar kita tidak kebebolan. Kita semua main bagus di babak pertama. Kita ingin kontrol pertandingan karena kami sudah menang. Tapi pertandingan di lapangan tidak mudah. Mereka jatah gol jadi 2-1 dan kembali jatah gol lagi di menit terakhir. Kata Teko dilansir dari BolaSport.com Kesempatan terbuka lebar. Persib bisa tambah kuota pemain asing di Piala AFG. Persib Bado mendapat satu slot untuk mengikuti Piala AFG 2023-2024. Kompetisi antar klub se-Asia ini akan menjadikan Persib semakin disarot di benua ini. Namun Bang Bandung harus bertarung lebih dahulu di babak playoff pelawan juara Liga 1 musim 2022-2023. Juga Persib menang, maka mereka berhak berlagak di Piala AFG. Skepa penentuan perwakilan ke AFG ini telah diputuskan PAS-ASI beberapa waktu lalu. AFG sendiri akan meningkatkan kuota pemain asing di setiap klub peserta nantinya. Dalam keputusan lain yang mengubah permainan yang bertujuan untuk memperkuat kualitas, daya saing, dan status kompetisi klub AFG. Komite Eksekutif AFG menyetujui rekomendasi untuk meningkatkan kuota pemain asing dalam daftar pemilihan pemain. Bunyi pernyataan AFG Nantinya setiap klub bisa memainkan 5 pemain asing non-Asia dan 1 Asia yang sebelumnya 3 non-Asia dan 1 Asia. Hal ini jelas akan menguntungkan setiap klub peserta. Persib mungkin didilai paling siap dalam menghadapi Piala AFG nantinya. Apalagi adanya top score Liga 1 David Da Silva yang gacor di depan gawang dan memberikan nilai lebih bagi Persib. Namun lawan di Piala AFG bukan main-main. Semoga Luis Mila bisa mengantarkan Persib ke Piala AFG dan bisa berbicara banyak di ajang bergengsi tersebut. Terima kasih telah menonton!